Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya untuk menjawab sedikit kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS yang mana kenyataannya semakin hari semakin tajam ke hadapan dalam mempersoalkan isu kaum dan agama. Hari ini, beliau mempersoalkan isu hanya Melayu mudah lupa bersama dengan PH. Ini adalah satu sandiwara politik untuk kepentingan pribadi Presiden PAS ini. Saya nak jawab begini ya. Jadi, orang Melayu bukan bergantung kepada PAS dan berjaya atau gagal orang Melayu juga bukan ditentukan oleh Presiden PAS ataupun Parti PAS. Itu adalah tergantung kepada kaum itu sendiri, terutamanya kaum Melayu yang dia katakan ini. Jadi, dia tidak perlu nak mempersoalkan bahwa seolah-olah Presiden PAS inilah yang menentukan masa depan orang Melayu. Kalau parti seperti PAS ini dibatalkan oleh ROS, maka pun tidak ada gunanya PAS nak bercakap kerana PAS hanya sebuah parti. Bukan dia penentu sebuah kaum ataupun penentu kepada orang Melayu. Jadi, hari ini PAS seolah-olah nak menjadi jago kepada orang Melayu. Yang mana PAS hanya parti politik dan pemimpin politiknya saja. Dia bukan merangkumi untuk keseluruhan rakyat Malaysia ini. Jadi, PAS nak bercerita tentang orang Melayu. PAS tidak memikirkan bahwa Malaysia ini terbentuk oleh MA63. Saya harap PAS itu di Sarawak selepas ini diharamkan sama sekali parti PAS masuk dalam Sarawak. Kerana PAS tidak menghormati pernyanjian MA63 yang termaktub. Maka Presiden PAS ini adalah manusia yang paling resis, yang cuba menanamkan kebencian melalui sentimen kaum dan agama. Saya harap tindakan segera diambil dengan Presiden PAS ini. Dia hari ini mengatakan hanya Melayu mudah lupa bersama dengan PAS. Bermakna kerajaan yang terbentuk hari ini dengan PAS, mandat daripada yang diperluan agung oleh Raja-Raja Melayu. Maka, mereka-mereka ini juga mudah lupa. Jadi, dia mengatakan di sini juga khususnya dalam kalangan kepimpinan. Kepimpinannya bermaksudnya dengan kaki tangan kerajaan dan sebagainya. Pegawai-pegawai tinggi kerajaan, pegawai-pegawai kanan kerajaan yang ada dalam kerajaan hari ini bermaksud bahwa orang-orang ini mudah lupa. Jadi, sentimennya dia mainkan. Isu dia mainkan bahwa lawangan UMNO, NO DAP, NO ANUAR. Yang mana lawangan itu juga patut diletak NO PN, NO BERSATU ke, NO PAS. Benda ini, satu dunia pun tahu bahwa kerajaan harus terbentuk dengan bagaimana. PAS nak bercerita tentang mereka mempunyai banyak kerusi. Tidak ada gunanya. PN ada 74 kerusi. 74 kerusi nak bergabung dengan setan mana? Dia tak nak dengan UMNO. Dia nak UMNO bersama dengan mereka. Tapi kalau UMNO tak nak bersama dengan mereka, bagaimana? 74 kerusi boleh membentuk kerajaan? Tak boleh. Dia sekarang nak buat gabungan melalui SD. Dah termaktub dalam akta RUU NT Lepapati yang telah diluluskan oleh mereka yang berada di parlimen. Ahli parlimen yang luluskan. Yang dia tak masuk parlimen, kenapa? Ini masalah dia nih, Presiden PAS ini. Suka berbohong. Suka membuat pandangan-pandangan yang mengikut kehendak hati dia. Hari ini, siapa nak percaya Presiden PAS ini kalau dia asyik menunding jari kepada orang lain dengan fakta-fakta yang salah? Contoh fakta ini. Jatuh bangun orang Melayu memang betul-betul bukan di tangan PAS. Bukan di tangan Presiden PAS. Hadi Awang ini bukan siapa-siapa pun. Dia hanya ahli parlimen, dia hanya adun, dia hanya lantikan politik yang telah diberi mandat oleh rakyat di kawasan dia. Bukan keseluruhan rakyat Malaysia. Pergi nih, kalau rakyat Malaysia, dia kata rakyat Malaysia sokong dia. Pergilah dia bertanding dekat Sabah dan Sarawak, pergi bertanding dekat negeri lain. Kalau setakat pandangan dia daripada kawasan dia, itu pun merasuah pengundi untuk menyokong dia. Bermakna Presiden PAS ini belum hebat untuk sebagai tokoh politik di negara ini. Hari ini, yang dulu juga kita tengok, hebatnya dia yang kita lihat adalah disebabkan oleh permainan media. Padahal, banyak walaon-walaon dia, pembantu-pembantu yang menjadi pencacai-pencacai untuk membantu dia. Dia bukan bijak sangat. Kalau dia bijak sangat, dia tak keluar kenyataan-kenyataan yang murahan seperti ini. Yang mana dia bermain dengan sentimen. Sentimen, pihes, kursi sedikit, kursi dia banyak. Tak ada isunya. Kerajaan yang terbentuk hari ini bukan isunya soal kaum berapa banyak. Kalau dalam kerajaan yang ada hari ini, ada 60 kursi, bukan Melayu. Itu bukan masalahnya. Yang paling penting, Perdana Menteri itu orang Melayu. Kita tengok jawatan-jawatan yang tinggi pun orang Melayu. Jadi perkara ini, sekarang Malaysia ini untuk siapa? Untuk parti PAS. Untuk parti PAS sendiri. Orang lain dia tak boleh. Jadi tarik sajalah. Gabungan dengan Malaysia kalau macam itu. PAS bermain dengan sentimen yang paling-paling busuk. Tapi dia nak masuk juga, letak calon dia dekat Sarawak. Dia nak letak juga calon dia dekat Sabah dan Sarawak ini. Tapi tak diterima. Dia menjajah orang Melayu. Dia menjajah agama. Bukannya pemimpin PAS ini tak tahu bahawa kita tak boleh begitu. Dia buat juga. Jadi saya tengok. Perkara ini perlu PAS hentikan. Perlu Presiden PAS hentikan. Kerana pembohongan dia, demi pembohongan dia. Seperti mana kenyataan dia. Yang mengatakan bahawa. Ada yang mencari untuk nak cukupkan. Untuk bersama dengan. Kerajaan yang ada hari ini. Hari ini buat penafian. Tak ada pula. Jadi ini adalah satu statement dia. Yang jelas. Dulu bersama dengan PH. Dia panggil walaon semua sokong kepada. Kerajaan Pakatan Rakyat waktu itu. Setelah tak bersama. Dia macam-macam lagi. Lepas itu. Hari ini dia kritik UMNO. Jadi PAS ini. Kira-kira nak menang dalam. Semua kerusi. Dalam 222 ahli parlimen itu. Tak boleh. Tapi hari ini. PAS ini. Dia bercita-cita. Untuk memimpin enam buah negeri ini. Dengan harapan. Menjual isu sentimen kaum dan agama. Tak akan dapat. Percayalah. PAS selepas ini. Mungkin mereka boleh berbangga. Dengan 42, 43 ahli parlimen yang ada. Tapi selepas ini. PAS akan tumbang. PAS akan lenyap. PAS akan jadi parti. Hidup segan mati tak mau. Rakyat tak mau. Sentimen perkawaman yang begitu tajam ini. Hari ini. Bukan kehendak rakyat Malaysia. Nak lagi lihat. Rakyat Malaysia hari ini memikirkan. Soal ekonomi. Soal makan di atas meja. Tapi pemimpin PAS hari-hari menceritakan. Isu orang Melayu. Seolah-olah ditindas. Kerana tidak cukup banyak dalam parlimen. Dia nak dalam parlimen itu. Cuma ada satu orang bukan Melayu. Ataupun dua orang bukan Melayu. Yang 222 orang itu semuanya orang Melayu. Ini kepala bapak dia. Setiap ahli parlimen itu kebanyakannya mewakili kaum. Karena setiap kawasan itu kebanyaknya kan ya. Kalau di Sabah dan Sarawak. Mewakili etnik-etnik kaum yang ada di sana. Jadi kalau letak orang Melayu pun tak akan menang. Sebab itu kawasan orang Bidayu. Kawasan orang Iban. Kawasan orang Ulu. Begitu juga kawasan Cina. Jadi kalau PAS dah hebat. Pergilah letak presiden itu bertanding di kawasan Cina. Pasti-pastinya. Terburailah. Kalah habis. Kenapa berkas presiden PAS ini bertanding di kawasan Totok-Totok Melayu. Kawasan Kelantan, Terengganu, Wajadah Berani. Jadi tak payahlah bermain dengan senyuman kaum dan agama ini. PAS ini betul-betul presiden dia dah nyanyuk. Dan dah gila. Gila kuasa. Gila nak mendapat gaji. Yang besar tanpa perlu buat kerja. Kenapa orang-orang PAS sekarang ini meroyan? Tahu tak? Kerana mereka dah berada dalam kerajaan dulu. Selama 33 bulan. Mereka menikmati gaji yang besar. Tiba-tiba mereka buat satu hutang kemewahan yang besar. Contohnya mungkin mereka tukar kereta mewah. Mereka tukar rumah besar. Mereka beli. Menambahkan lagi dan sebagainya. Tambah bini dan sebagainya. Dan tiba-tiba hari ini. Mereka tidak jadi kerajaan. Maka mereka meroyan. Mereka dah jadi sasau dengan income yang tak stabil ini. Jadi dia meroyan tiap-tiap hari lah. Itu dia mereka ini. Selesai tanah ulas pembajang. Sekian. Terima kasih. Selesai tanah ulas pembajang.